Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali anak-anakku kelas 9 dalam video pembelajaran kita kita akan meneruskan materi kita kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang magnet, sifat magnet, bahan magnet, dan cara membuat magnet sekarang kita akan membahas dua topik yaitu tentang medan magnet dan juga nanti teori kemagnetan bumi nah yang pertama adalah medan magnet dulu oke, medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut di daerah di sekitar magnet yang mendapat pengaruh gaya magnet jadi kalau ada sebuah benda didekatkan pada magnet kemudian di daerah tertarik maka benda tersebut berada di dalam medan magnet nah, tapi kalau benda tersebut diletakkan dan tidak tertarik atau tertolak dari magnet tersebut maka benda tersebut berada di luar medan magnet oke jadi untuk medan magnet dapat kita tuliskan begini oke berbesar dulu urusnya 22 cukup oke oke jadi kalau ada sebuah manet kita pakai warna biru saja ada sebuah manet misalnya disini di dunia kutub utara dan selatan maka ada daerah di sekitar magnet ini yang dipengaruhi oleh magnet tersebut nah, daerah ini dinamakan dengan medan magnet oke daerah ini daerah ini dinamakan dengan medan magnet jadi kalau ada sebuah benda misalnya besi disini maka besi itu akan tertarik magnet karena apa? karena besi itu berada tidak di dalam area medan magnet ini tapi kalau besi itu berada di luar area medan magnet ini maka besi itu tidak dapat tertarik jadi kalau sebuah magnet memiliki kemagnetan yang kuat maka area medan magnetnya ini akan semakin luas dijangkauannya luas tetapi kalau sebuah magnet memiliki kekuatan magnet yang kecil maka area medan magnetnya juga semakin kecil nah kita kembali ke sini nah kita tahu bahwa magnet itu tolak menolak pada kutub yang sama dan tarik menarik pada kutub yang berlawanan seperti pada gambar nah kita lihat bahwa di sini di gambar A ini adalah medan magnet dari kutub tidak sejenis tarik menarik nah kita lihat di sini ada antara ujung sini dan ujung sini ada gambar gelap ini menunjukkan kekuatan atau garis-garis gaya magnetnya kuat nah sedangkan yang menolak ini maka di sini lebih renggang karena garis-garis gaya magnetnya saling saling apa ya saling menghindar kalau kita gambarkan yang seperti ini kita gambarkan di sini oke jadi magnet itu punya kutub utara dan selatan kita gambarkan di sini nah kutub utara dan selatan ini punya garis gaya magnet dan garis gaya planetnya itu berbentuk seperti ini masuk dari keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan seperti ini bawah juga sama seperti ini nah daerah yang ada garis-garis gaya magnetnya ini tadi kita sebut dia dengan medan magnet tadi nah kalau kutub yang kalau magnet kutub yang sejenis oke kalau kutub yang sejenis akan tolak-menolak bagaimana hal itu terjadi dengan merujuk ke garis gaya magnetnya dapat kita gambarkan begini misalnya ini ada dua kutub sejenis yaitu kutub utara dan kutub utara nah kita tahu bahwa garis gaya magnet ini keluar dari kutub utara masuk kutub selatan jadi kalau di magnet yang kiri ini keluar dari kutub utara dia akan menghindar karena ini kutub utara dia akan menghindar seperti ini ini juga sama ini akan menghindar ini akan menghindar nah begitu juga kalau kutub selatan dengan kutub selatan nah masuk ke kutub selatan jadi ada garis gaya magnet ini mau masuk kutub selatan sini dari kutub selatan sini nah masuk ini juga masuk nah jadi karena dia ini adalah sejenis maka garis gaya magnetnya menjadi seperti ini dan di tengah-tengahnya ini menjadi tidak ada garis gaya magnet seperti ditunjukkan pada gambar yang ini nah sedangkan pada pada kutub yang tidak sejenis maka akan tarik menarik ini dapat kita gambarkan seperti ini jadi kalau ada kutub utara dan kutub selatan nah kutub utara ini akan memberikan garis gaya magnet ke kutub selatannya sendiri misalnya ini ini juga sama kutub magnet yang satunya kutub utaranya juga sama seperti ini nah ke kutub selatannya sendiri nah tapi karena di sini ujung-sini dan ujung-sini berlawanan maka ada beberapa garis gaya magnet yang dari kutub utara magnet kiri ini ke kutub selatan magnet yang kanan nah karena seperti ini ini mengakibatkan di tengah-tengahnya banyak garis gaya magnet sehingga antara kutub ini utara dan selatan saling tarik-menarik kalau pada di sini digambarkan seperti ini nah ini ada daerah yang banyak garis gaya magnetnya ini tarik-menarik nah sekarang kita akan belajar tentang teori kemagnetan bumi nah pertanyaannya sederhana kita tahu bahwa kutub yang sejenis akan tolak-menolak sekarang pertanyaannya kenapa kutub utara magnet itu kalau dalam posisi bebas menunjukkan ke arah utara bukan ke utara dan utara tolak-menolak nah atau sebaliknya kenapa kutub selatan magnet pada posisi bebas dia menunjukkan ke arah selatan bukankah selatan dengan selatan harusnya tolak-menolak atau seharusnya kutub utara magnet itu menunjukkan ke kutub selatan karena utara dan selatan tolak-menolak maaf utara dan selatan tarik-menarik nah hal ini bisa dijawab dengan teori kemagnetan bumi kemana nah mengapa mengapa jarum kompas jarum utara kompas menunjuk ke utara padahal kita tahu bahwa kutub yang sejenis tolak-menolak itu pertanyaan kita tadi oke sekarang kita tahu bahwa di bumi ini ada dua jenis kutub kutub geografis dan juga kutub magnetis kutub geografis itu kutub yang tertutup yang sering kita lihat atau tutup dan juga punya kutub magnetis nah kalau kita gambarkan di sini merujuk pada gambar ini kita gambarkan bumi ini bumi nah ternyata bidang putar bumi atau bidang rotasi bumi itu tidak tegak lurus tapi agak miring atau kita cari di sini di google tentang sumbu rotasi bumi kita lihat nah kita lihat di sini ini adalah sumbu rotasi bumi coba kita copy kita save saja gambarnya kita save rotasi sekarang kita masukkan di sini agar lebih jelas rotasi oke kita ulangi lagi ini yang lebih jelas kita save ulang rotasi oke kita coba masukkan ke papan tulis kita nah ini adalah rotasi bumi di sini kita lihat ada tulisan north celestial pole dan south celestial pole atau di sini bisa kita sebut juga dengan kutub utara dan kutub selatan nah sama ini juga kutub utara dan kutub selatan jadi bumi itu berotasinya agak miring tidak tegak lurus begini kenapa ya inilah mengakibatkan kenapa dalam setahun kadang ada waktu siang yang lebih panjang kadang ada waktu malam yang lebih panjang kenapa kalau kita kadang subuh bisa jam 4 kadang bisa jam setengah 5 kenapa maghrib bisa setengah 6 kenapa bisa jam 6 karena pola rotasi bumi ini miring sehingga ada kalanya waktu siang lebih lama daripada malam atau malam lebih lama daripada siang khusus untuk daerah katulistiwa seperti Indonesia ini tidak terasa begitu tidak terasa terlalu mencolok perbedaan waktunya tapi untuk daerah daerah atas seperti artik Australia ini perbedaannya sangat mencolok bahkan di daerah utara bumi itu ada yang daerah yang mempunyai malam sampai hitungan bulan sampai bulan-bulan malamnya tertutup malam terus kita kembali ke pembahasan kita bahwa yang miring ini adalah kutub utara dan kutub selatan geografis jadi kita tambah ini adalah kutub utara dan kutub selatan geografis nah sedangkan yang pas tegak lurus ini tegak lurus ini kita kasih warna orange ini ini adalah kutub magnet kalau untuk kutub magnet berkebalikan pada posisi utara di sini adalah kutub selatan magnetis bumi dan yang di sebelah bawah atau di selatan adalah kutub utara magnetis bumi jadi kalau kutub geografis kutub utara geografis bumi ya di sebelah utara kutub selatan ya di sebelah selatan tapi untuk kutub magnetis kutub utara itu di selatan bumi dan kutub magnet selatan di utara bumi nah makanya kenapa magnet itu menunjuk ke utara utara selatan kutub utara magnet kenapa menunjuk ke utara karena di sebelah utara bumi ada kutub selatan magnetis bumi kenapa kutub selatan magnet mengarah ke selatan karena di sebelah selatan bumi ada kutub utara magnetis bumi jadi ini ya kutub geografis itu yang miring ini sebagai sumbu rotasinya sumbu rotasi itu mengikuti kutub geografis nah sedangkan yang tegak lurus ini adalah arah kutub magnetis nah antara sumbu magnetis dan sumbu geografis atau rotasi ini membentuk sudut kita lihat penjelasannya sama seperti magnet juga bumi sebagai magnet juga dia memiliki garis gaya magnet kita bisa gambarkan seperti ini keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan sama seperti ini sekarang masuk ke kutub selatan nah garis-garis gaya magnet ini akhirnya menjadi perlindungan bumi dari benda-benda asing yang ada di luar bumi jadi kalau ada benda-benda asing dia akan tertahan sehingga bumi ini terlindungi oleh medan magnetnya jadi benda-benda asing seperti meteor kalau dia masuk ke sini melewati medan magnet atmosfer maka dia akan kebanyakan hancur tidak sampai ke permukaan bumi jadi salah satu hikmah Allah menciptakan bumi sebagai magnet yaitu medan magnet bumi ini yang sebentem-bikian besar ini dia menjadi tameng jadi bumi itu bisa kita bayangkan sebagai magnet yang raksasa kutub utara dan kutub selatan tidak berhimpit dengan kutub utara dan selatan bumi hal ini menyebabkan kutub utara dan selatan magnet jarum kompas tidak menjauhkan arah utara selatan geografis bumi nah ini mengakibatkan adanya sudut tadi yang disebut dengan sudut deklinasi sudut antara sumbu apa sumbu tadi sumbu geografis dan sumbu magnetis ini tadi membentuk sudut deklinasi kalau disini kita tuliskan disini bahwa ini nah ini disebut dengan sudut deklinasi dan sudut deklinasi ada juga namanya sudut inklinasi jika kompas di bawah mendekati kutub selatan bumi maka kutub selatan jarum kompas akan condong ke bawah karena tertarik kutub bumi nah ini disebut sudut inklinasi nah jadi seperti gambar ini jadi arah kompas dengan arah permukaan itu membentuk sudut jadi mana ini kalau pada normalnya ini saya gambarkan ini permukaan dan ini kompas nah arah arah utara selatannya nah ini seperti ini nah pada kalau mendekati kutub utara kutub selatan maka arah garis kaya maknetnya akan membentuk sudut nah ini sudutnya namanya sudut inklinasi kalau kita baca pembahasannya jika kompas di bawah mendekati kutub utara bumi maka kutub utara kompas condong ke bawah nah jadi semakin ke utara kekuatan magnet bumi semakin kuat sehingga semakin kuat sehingga kompas itu tidak lagi datar tapi jarum kompas itu akan condong ke bawah nah condong ke bawah ini mengakibatkan adanya sudut dengan permukaan horizontal sama kalau jarum kompas di bawah mendekati kutub selatan maka kutub selatan jarum kompas akan condong ke bawah karena tertarik kutub bumi kutub magnetnya maksudnya nah ini juga disebut judut deklinasi baik anak-anakku ini tentang teori kemagnetan bumi jadi sekarang sudah terjawab kenapa kutub utara magnet mengarah ke utara karena di sebelah utara bumi ada kutub selatan magnetis bumi kenapa kutub selatan magnet mengarah ke selatan karena di sebelah selatan bumi ada kutub utara magnetis bumi dan posisi antara kutub magnetis dan kutub geografis itu posisinya tidak sama jadi seperti ini kalau kutub magnetis tepat atas bawah kalau kutub geografis ini ini maksudnya ini lihat nah ini kutub kutub geografis dan ini adalah sumbu magnetis baik itu saja anak-anakku yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini untuk penjelasan lebih lengkapnya silahkan dibaca buku kalian kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan baik di kolom komentar maupun classroom kelas kita terima kasih anak-anakku semua tetap berdoa kepada Allah semoga kita diberi hidayah diberi kesehatan tetap iman dan selalu dijaga dari segala keburukan semangat belajar saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati